Sebagian umatku nanti akan ada orang-orang yang dia itu mengkonsumsi terhadap Khomer Tetapi Yusam Munaha memberi nama mereka pada Khomer tersebut Bigo Yurismiha tanpa selain namanya Khomer Namanya bukan lagi Khomer Tetapi namanya Sabu-Sabu Tetapi namanya Para mendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Pada pagi hari ini kita sedikit berbagi hikmah tentang Khomer Tentang harumnya Khomer Kalau kita berbicara tentang masalah hukumnya Khomer Hukumnya Khomer atau segala sesuatu yang memabukkan Itu adalah hukumnya harum Jelas hukum di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis Allah dan Rasulullah SAW mengharumkan Khomer Atau segala sesuatu yang memabukkan Dan segala sesuatu yang menutupi pada akal sehat Itu yang dinamakan Khomer Sekarang kita garis bawahi Apa yang dimaksud dengan Khomer itu Agar kita bisa mengerti dan juga memahami Apa sih yang dimaksud dengan Khomer Kalau kita kembali kepada asalnya Khomer itu sebenarnya adalah anggur Minuman anggur yang kemudian difermentasi Kalau bahasa kita itu dibacem Difermentasi kemudian sampai beberapa waktu berhari-hari Kemudian dia menjadi minuman yang memabukkan Ketika diminum maka dia bisa menimbulkan efek mabuk Dan menutupi pada akal sehat Nah itulah yang disebut sebagai Khomer Maka kaedahnya segala sesuatu yang menutupi terhadap akal sehat Itu disebut sebagai Khomer Tidak hanya sekedar minuman anggur yang memabukkan Tidak Tetapi segala sesuatu yang bisa menimbulkan efek menutupi terhadap akal sehat kita Itu namanya Khomer Itu yang harus kita fahami Itu semuanya sudah diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW Dagaris bawahi oleh Allah Dagaris bawahi oleh Rasulullah SAW Bahwasannya yang dimaksud dengan Khomer Itu adalah Yang dikatakan Khomer itu adalah segala sesuatu yang menutupi terhadap akal sehat Itulah yang disebut sebagai Khomer Dan kemudian kalau kita sudah memahami bahwa itu adalah Khomer Maka semua Khomer itu adalah hukumnya haram Kalau segala sesuatu yang bisa menutupi terhadap akal sehat itu disebut sebagai Khomer Maka masuk ke dalam hukum aslinya di dalam Al-Quran Bahwasannya Innamal Khomru sesuatu yang menutupi terhadap akal sehat Kalau dulu bentuknya itu adalah hanya minuman dari fermentasi anggur Fermentasi kurma di zaman Rasulullah Kalau sekarang mungkin kita ada yang namanya tua Nah itulah yang disebut sebagai fermentasi Kalau mungkin dalam waktu pagi atau sampai sore itu tidak memabukkan karena masih manis Maka itu belum disebut sebagai Khomer Nah kalau kemudian dia sudah berubah Makanya Nabi kan memberikan izin Boleh kalian membacem Memfermentasi Tetapi ketika kalian pagi memfermentasinya Membacemnya maka sore diminum Kalau sore difermentasi Maka paginya supaya diminum Itu diperbolehkan oleh Rasulullah Tetapi kalau sudah lebih dari itu Maka masuk di dalam Khomer Yang karena apa? Menimbulkan efek Bisa menutupi terhadap akal sehat Atau memabukkan Maka itulah yang disebut sebagai Khomer Dan ini juga sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW Bahwa nanti di akhir zaman Akan ada Orang-orang yang meminum Khomer Tetapi di label namanya itu bukan Khomer Contohnya sekarang ini sudah ada Tidak hanya sekedar minuman yang bentuknya cair Yang bisa memabukkan Tetapi bisa juga melalui pil Ada pil koplo Ekstasi Ada Apa lagi dan macam-macam Kemudian ada yang bentuknya serbu Kemudian diisam Seperti sabu-sabu Coba Ini karena apa? Menimbulkan juga Efek menutupi terhadap akal sehat Ini juga disebut sebagai Khomer Nabi sudah memberikan petunjuk kepada kita Layasrobanna Niscaya akan meminum sungguh Nasun manusia Min umati dari umatku Nabi Al-Khumro pada Khomer Yang mana Yusam Munaha Memberi nama mereka pada Khomer Bigoirismiha Bigoirismiha Dengan selain namanya Khomer Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam hadis riwayat Ibn Majah Layasrobanna Nasun min umatil Khomro Yang mana Yusam Munaha Bigoirismiha Sebagian umatku nanti Akan ada Orang-orang yang Dia itu mengkonsumsi terhadap Khomer Tetapi Yusam Munaha Memberi nama mereka pada Khomer Tersebut Bigoirismiha Tanpa Selain namanya Khomer Namanya bukan lagi Khomer Tetapi namanya Sabu-sabu Tetapi namanya Morfin Ganja Ekstasi Pilkoplu Dan lain sebagainya Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W. 14 abad yang lalu Dan sekarang sudah ada Nah kalau kita kembali kepada Pengertian Khomer tadi Jelas digariskan oleh Rasulullah S.A.W. Al-Qomru Ma Khomerul Aqla Khomer itu adalah Segala sesuatu yang Menutupi terhadap Akal sehat Itu namanya Khomer Dan itu jelas Hukumnya adalah Harum Jadi kalau kita Kembalikan kepada Hukum itu Maka Ekstasi Hukumnya Harum Ganja Hukumnya Harum Kemudian Sabu-sabu Juga hukumnya Harum Kenapa? Dia bisa menutupi terhadap Akal sehat Ketika kami mengisi pengajiannya Di Lembaga Pemasyarakatan Ada Salah satu pengguna Sabu-sabu Yang bercerita kepada saya Ustaz Saya ini kalau Mengkonsumsi sabu-sabu Saya itu Kuat kerja Kuat kerja Dan kuat tidak makan Bahkan Yang lucu Yang menurut kami lucu Dia puasa Puasa sunnah Tapi sahurnya Pakai sabu-sabu Sehingga walaupun Dua hari Dua malam Dia tidak makan Dia kuat Saya kembalikan bahwa Itu sebenarnya tidak puasa Tetapi itu adalah Menahan lapar Dan dahaga Nah itu kan Menutupi terhadap Akal sehat Yang sebenarnya Kita ini sebagai manusia Pasti Lapar Pasti haus Pasti ngantuk Pasti capek Tetapi karena Mengkonsumsi Itu Khomer itu tadi Maka menjadi tidak lapar Menjadi tidak capek Menjadi tidak ngantuk Itulah yang disebut Mahomar al-aklah Menutupi terhadap Akal sehat kita Maka itu hukumnya adalah Harum Nah ini yang harus kita pahami Dan ini adalah syariat Dalam agama Yang harus kita pahami Tetapi coba Kita perhatikan Karena ketidaktahuan kita Mungkin Karena ketidaktahuan kita Terhadap syariat Di dalam agama Masih ada yang mengatakan Bahwa sabu-sabu itu Tidak haram Pak Ustadz Sabu-sabu itu Tidak haram Sehingga Dia dengan mudahnya Mengkonsumsi Bahkan tadi Ada yang sahur Dengan menggunakan Sabu-sabu Supaya dia kuat Dalam menjalankan Ibadah kuasanya Ini padahal jelas Secara hukum Kalau kemudian kita Sudah mengetahui Bahwasannya Khomer itu tadi Adalah pengertian Yang sudah diberikan Dikaris bawahi oleh Rasulullah s.a.w Ma khomerul atla Segala sesuatu yang menutupi Terhadap akal sehat Maka hukumnya kembali Kepada hukum asalnya Yaitu khomer itu adalah Harum Kalau kita kembalikan Kepada hukum asalnya Allah s.w.t Sudah memberikan Petunjuk kepada kita Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Innamal khomru Sesungguhnya Khomer Khomer itu tadi Yang segala sesuatu Yang menutupi Terhadap akal sehat kita Baik itu Apa namanya Minuman Makanan Pil Atau uap Ketika kita konsumsi Itu kemudian Menimbulkan Efek Mabuk Dan menutupi Terhadap akal sehat Maka itu semuanya Disebut sebagai Khomer Innamal khomru Sesungguhnya khomer Wal mayshir Dan judi Ini juga kan Satu gandingan Kalau sudah khomer Biasanya juga Mesti Berjudi Kemudian Wal ansobu Dan berhala Wal azlam Dan juga Mengundi Terhadap nasib Sampai ini Disandingkan Khomer Judi Berhala Mengundi nasib Dengan Undian Itu dijadikan Satu oleh Allah Di dalam satu ayat Disebutkan bahwa Itu adalah Rijak zun Itu adalah Sesuatu yang kotor Sesuatu yang menjijikan Dan sesuatu yang haram Min amalis syaitan Termasuk Perbuatan Perbuatannya Syaitan Maka Fajatani buhu Kalian menjauhilah Pada semuanya itu Khomer Judi Berhala Mengundi Terhadap nasib Itu semuanya Adalah Sesuatu yang Haram Maka dilarang oleh Allah Fajatani buhu Nah Ini adalah Hukumnya Haram Kenapa Allah sudah Melarangnya Fajatani buhu Menjauhilah Kalian Pada Semua itu tadi Khomer Judi Dan Berhala Mengundi nasib Ini hukumnya Nah kalau kemudian Kita sudah memahami Tadi Bahwa pengertian Khomer itu Dikaris Bawahi oleh Rasulullah S.A.W Wal Khomru Ma Khomarul Akla Khomer itu adalah Segala sesuatu Yang menutupi Terhadap Akal Sehat kita Dan kita Tahu bahwa Itu adalah Sesuatu yang Bisa menimbulkan Efek Mabuk Apapun itu Bentuknya Maka Fajatani buhu Kita harus Menjauhinya Karena Rijazun Min amali Syaitan Karena itu adalah Sesuatu yang Haram Yang kotor Yang jijik Dan kita harus Menjauhinya Agar apa Agar kalian Menjadi orang-orang Yang beruntung Nah inilah yang Harus betul-betul Kita Fahami Agar kita Menjadi Seorang muslim Itu Seorang muslim Yang Kafah Para pendengar Yang dirahmati Oleh Allah S.W Kalau kita Kemudian Sudah mempelajari Tentang Khomer itu Apa Kemudian Hukumnya Juga bagaimana Khomer tadi Pokoknya Segala sesuatu Yang menutupi Terhadap Akal sehat Kemudian Hukumnya Seperti apa Di dalam Al-Quran Jelas Allah memberikan Larangan Dan hukumnya Adalah Haram Maka Sekarang Coba kita Pahami Apa sih Akibatnya Ketika kita Mengkonsumsi Terhadap Khomer itu Supaya Ini menjadi Tarhib Bagi kita Agar kita Bisa menjauhi Terhadap Terhadap Khomer itu Rasulullah S.A.W Memberikan Petunjuk Kepada kita Dalam hadis Riwayat Tau Brani Al-Khumru Ummul Habaith Khomer itu Adalah Induknya Kejahatan Induknya Semua Kejahatan Itu adalah Khomer Jadi kalau Sudah Seseorang Sudah Tertutupi Terhadap Tertutupi Akal sehatnya Maka Dia bisa Melakukan Segala Sesuatu Yang Kemaksiatan Kemaksiatan Yang lainnya Kalau sudah Khomer Yang diminum Maka Akal sehatnya Tertutupi Dia bisa Meninggalkan Solatnya Maksiat Dia bisa Membunuh Dia bisa Mencuri Apapun Dia bisa Lakukan Karena Nabi sudah Memberikan Petunjuk Bahwasannya Al-Khumru Ummul Habaith Induknya Semua Kejahatan Itu adalah Khomer Kemudian Nabi melanjutkan Faman Saribaha Barang siapa Yang meminum Terhadap Khomer Mengkonsumsi Terhadap Khomer Baik itu Minuman Sabu-sabu Morpin Ganjar Dan lain sebagainya Maka Lam Tuk Kebel Solatuhu Arba'ina Yauman Solatnya selama Empat puluh hari Itu tidak akan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Solatnya tidak akan Diterima oleh Allah Kalau kita Masih Mengkonsumsi terhadap Khomer Sabu-sabu Ganjar Dan lain sebagainya Solat kita Tidak akan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'in mata Maka jika Mati dia Wahia Fi Batonhi Dan Khomer itu Ada di dalam Perutnya Dia mati Dalam keadaan Mengkonsumsi Khomer Maka Mata Mita Maka dia Sama dengan Mati dalam Keadaan Jahiliyah Mati jahiliyah itu Bagaimana Yang dikatakan Mati jahiliyah itu Adalah Sama dengan Matinya Orang-orang Yahudi dan Nasroani Nah Ini yang Jangan sampai Kemudian kita Alami Kalau kita sudah Mengerti Apa akibatnya Yang pertama tadi itu Solatnya tidak Diterima Empat puluh hari Kemudian ketika Mati Maka dikatakan Hukumnya Sama dengan Mati Jahiliyah Kemudian akibat Lagi Rasulullah S.A.W. Memberikan petunjuk Kepada kita Mudu' minul Khomru Ka'abidil Wasan Ka'abidil Wasan Orang yang Mengkonsumsi Terhadap Khomer itu Ka'abidil Wasan Seperti Orang yang Menyembah Pada berhala Coba Orang yang Mengkonsumsi Pada Khomer itu Sama dengan Orang yang Menyembah berhala Sama dengan Orang-orang Ka'afirun Sama dengan Orang yang Musrik Dosanya Sama Besarnya Berarti Makanya tadi Sampai Allah Menyandingkan Innamul Khomru Digandingkan Antara Khomer Dengan Berhala Sama Besarnya Karena Dikatakan Mudu' minul Khomru Ka'abidil Wasan Orang yang Mengekalkan Minum terhadap Khomer Maka itu Sama dengan Orang yang Menyembah Terhadap Berhala Dan yang Paling Akibat Yang Paling Besar Adalah La Yaduhul Jannah Tidak Akan Masuk Kedalam Surga Mudu' Minul Khomer Orang yang Mengekalkan Minum Khomer Orang yang Mengekalkan Membiasakan Dirinya Mengkonsumsi Terhadap Khomer Segala sesuatu Yang menutupi Terhadap Akal Sehat Baik itu Sabu-sabu Baik itu Ekstasi Ganjar Dan sebagainya Segala sesuatu Yang menutupi Terhadap Akal Sehatnya Dan kemudian Dia Tidak Bertobat Ketika Mengkonsumsinya Maka La Yaduhul Jannah Tidak Akan Masuk Kedalam Surga Nah Inilah Yang penting Yang Dan harus Kita Fahami Kita Mengerti Apa Itu Khomer Yang kedua Kita Mengerti Kita Memahami Bagaimana Hukumnya Itu Khomer Dan kemudian Kita Juga Bisa Mengerti Dan Memahami Apa Akibat Akibatnya Ketika Kita Mengkonsumsi Khomer Tersebut Nah Kalau Kita Sudah Memahami Itu Itulah Yang Dinamakan Sebagai Syariat Islam Dan Itu Kita Sudah Fahami Maka Kalau Sudah kita Mengetahui Maka Fajatani Jauhi Bahwa Khomer Itu Haram Wajib Kita Jauhi Kalau Sekarang Kita Ini Masih Mengkonsumsi Sabu Sabu Masih Mengkonsumsi Khomer Dan lain sebagainya Maka Bertawbat Kepada Allah Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Tawbat Kepada Allah Dengan Tawbat Yang Yang Baik Pasti Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kalian Dan Allah Akan Memasukkan Kalian Kedalam Surga Tidak Ada Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Kalau Kita Mau Bertawbat Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Demikian InsyaAllah Yang Dapat Kami Sampaikan Alhamdulillah Jazakum Mawuk Khairun Apabila Ada Kekurangan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besar Kekurangan